Nah ini kita pijat terlebih dahulu, ya relax tidak tegang Kemudian kita amplas sampai rata Halo guys, kembali lagi bersama kita disini Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah Amin Di video kali ini kita kedatangan helm, ini helm trail atau helm bawaan motor dari KLX ya lor Ini akan kita buat menggunakan limbah atau potongan dari carbon fiber atau kevlar ya Sering disebut kevlar untuk di bahasa ripennya Ini akan kita olah atau kita cincang, biasa disebut menjadi carbon forget Forget kalau pakai D itu tempa artinya Kalau pakai T lupa artinya Nah oke lor, untuk bahan-bahannya disini kita menggunakan resin lalu amplas kasar seperti ini Ini beli di toko bangunan juga ada Ini katalisnya seperti ini Untuk harganya sekitar Rp45.000 ya lor Setengah kilo resin dan katalisnya Nah oke lor, kita unboxing dulu helmnya Ini dari temen kita yang ada di daerah Cilacap kalau nggak salah Jadi helm ini nanti akan kita buat menggunakan potongan dari carbon fiber yang tidak terpakai Itu masih bisa kita olah lagi ya lor Jadi jangan buang terlebih dahulu Atau kalau limbah-limbah seperti itu bisa minta ke temen ya lor Dan seperti ini keadaan helmnya masih baru ya lor Ini masih baru, belum lecet sama sekali Langsung mau dibikin carbon forget ya lor Untuk motifnya nanti Nah oke lor Seperti ini setelah kita bongkar semuanya Dari karet-karet, stereo foam dan lain-lainnya Disini kita bongkar habis Keadaannya seperti ini Untuk langkah atau step pertama Disini akan kita amplas menggunakan amplas grid ukuran 120 Bisa menggunakan ukuran 80 ya lor Disini memang amplasnya menggunakan amplas kasar Kita amplas secara merata terlebih dahulu Bisa menggunakan air atau amplas kering juga bisa Jadi untuk pengamplasan dasaran dari carbon forget ini Memang tidak perlu menggunakan amplas halus ya lor Karena ini agar berfungsi untuk resinnya lebih merekat kuat Nah oke lor Setelah kita amplas semuanya Seperti ini hasilnya Kemudian disini akan kita hitamin terlebih dahulu Untuk bagian yang hijau atau di bagian dekalnya Disini saya ada jet black piuh dari belkot Menggunakan thinner slow dry reducer dari belkot juga Kita dasari menggunakan dasaran warna hitam ya lor Terutama di bagian dekal yang berwarna ini Akan kita semprot warna hitam Atau kita hitamkan keseluruhan secara merata Untuk dasaran warna apakah wajib warna hitam Lebih bagus memang warna hitam ya lor Jadi nanti efeknya itu lebih garang atau lebih gahar Nah oke setelah kita hitamkan disini sambil menunggu kering Kita cincang terlebih dahulu Ampas potongan atau limbah dari karbon fibernya Seperti ini untuk karbon serat ya lor Ini namanya apa sih sebenarnya Oke kita cincang terlebih dahulu Disini kita akan kombinasikan Karbon fibernya Atau kita membuat karbon forget Dari yang berwarna biru dan juga warna hitam Kita cincang dengan cara digunting Lalu kita lepas dari urean motif karbonnya Seperti ini hasilnya Nah ini setelah kita kumpulkan Yang kita potong itu hasilnya seperti ini ya lor Ini siap akan kita tempelkan Untuk penempelan disini kita menggunakan resin tadi Untuk perbandingan resin yaitu Sekitar 20-30 mili resin Dengan 2 tetes katalis Jadi ini resinnya yang berwarna pink ini ya lor Ini resin biasa Lalu katalisnya 2 tetes Misal resin pinknya 20 mili Katalisnya cukup 2 tetes Kemudian kita aduk sampai merata Sebenarnya untuk SOP dari penempelan Yaitu menggunakan gelcote ya lor Cuman disini kita hanya menggunakan resin Ini resin yang kita campur tadi Lalu kita oleskan menggunakan kuas di atas helmnya Ngolesnya tipis-tipis saja lor Kita oles seperti ini Kemudian setelah dioles secara merata Atau tipis merata Itu bisa ditempelkan Contohnya seperti ini kita oles Kemudian kita tempelkan Karbon yang kita cincang tadi Karbon fibernya Seperti ini Kita letakkan saja di atasnya lor Jadi disini kombinasi karbonnya Warna biru dan juga hitam Nah oke lor kita ratakan terlebih dahulu Untuk penempelannya Disini akan kita tempel full dari cincangan Limbah carbon fibernya ya lor Seperti ini dengan kombinasi warna biru dan juga hitam Kemudian setelah menempel semuanya Disini kita diamkan selama kurang lebih setengah jam Biar kering-kering masih agak lengket seperti itu Kemudian kita pijat atau kita tekan-tekan seperti ini Biar tidak nyerungat atau tegang kemana-mana ya lor Jadi kita pijat seperti ini agar lebih rata atau tidak nyerungat-nyerungat Untuk di bagian dari cincangan karbon fibernya Seperti ini hasilnya Setelah itu kita gunakan resin kembali untuk menimbunnya Jadi setelah ditempel dari potongan karbon fibernya Disini kita timpa menggunakan resin lagi Dengan perbandingan yang sama tadi lor 30 ml dari resin 2 tetes katalis Kita oles secara merata Sampai tertimbun semua dari karbon fibernya Untuk nimbunnya juga jangan terlalu banyak Atau terlalu tebal ya lor Nanti hilang dari nut bentuk helmnya Setelah rata kita timbun semuanya Hasilnya seperti ini Ini masih tidak karu-karuan bentuknya Kemudian disini kita keringkan selama 1 hari Dan kita kelanjut ke proses pengamplasan Disini amplas menggunakan amplas ukuran 150 Bisa amplas menggunakan manual seperti ini ya lor Cuman lama dan pegel Bisa menggunakan mesin untuk lebih cepatnya Cuman hati-hati jika menggunakan mesin Nanti bisa butak Karena putaran mesin itu kencang ya lor Disini kita amplas menggunakan mesin Untuk bagian yang terlalu timbul Atau terlalu tebal ya lor Karena resin itu keras Kalau kita amplas full Menggunakan tangan itu memang auto kecetit Atau auto pegel ya lor Oke kita lanjut menggunakan manual Disini setelah kita tipiskan Di bagian yang jenggul-jenggul atau yang terlalu tebal resinnya Kita cari bentuknya menggunakan manual saja ya lor Karena memang manual ini lebih berasa Untuk nyari nut atau nyari bentuk helmnya Seperti ini untuk di pengamplasan pertama Atau hasil pertama Kemudian kita lanjut lagi Ini akan kita resin lagi satu lapis Agar permukaannya lebih rata ya lor Jadi untuk carbon forget ini memang pengerjaannya lebih ekstra Daripada ngerjain carbon fiber motif biasa Karena disini memang betul-betul ditempa ya lor Karena sesuai namanya carbon forget Yaitu tempa untuk artinya Oke disini setelah kita resin sekali lagi Atau kita lapisi resin sekali lagi Hasilnya seperti ini sudah mulai terlihat efeknya Ini perpaduan dari cincangan carbon warna hitam dan juga warna biru Kita amplas lagi menggunakan amplas ukuran 400 Menggunakan air Disini kita amplas manual saja Kita amplas sampai benar-benar merata Atau benar-benar halus ya lor Karena disini akan kita finishing menggunakan clear ya lor Nantinya tidak dengan poles Jadi biasanya kalau resin diselesaikan menggunakan poles Disini akan kita finishing menggunakan clear coat atau cat Seperti ini hasilnya setelah kita amplas tadi Dan ini sudah lumayan memegelkan Kemudian disini kita ada clear PU 2K clear coat 2100 dari bell coat Ini yang seri HS nya Menggunakan thinner dari slow dry reducer Untuk perbandingannya disini yaitu 2 clear 1 hard thinner dan 10% thinner Jadi helm ini akan kita clear sebanyak 2 lapis Ini di lapis pertama atau di step pertama Kita menggunakan perbandingan 2100 dan 10% thinner slow dry reducer Kita semprot secara merata ya lor Tipis-tipis saja Jangan langsung tebal Disini sudah mulai terlihat untuk efek dari carbon forget nya Untuk clear HS dari bell coat ini mantap ya lor Jadi kita hanya perlu 2 lapis saja Ini di lapis pertama kemudian kita jeda sekitar 30 menit Lalu lanjut ke lapis kedua Ini memang enak untuk di aplikasikan untuk clear HS dari bell coat Daya kilapnya juga oke Kekerasannya juga mantap Dan ini setelah beres kita clear Atau kita pernis sebanyak 2 lapis Seperti ini hasilnya Lalu kemudian kita tunggu sampai kering Nah oke lor Ini sudah kita keringkan Disini kita diamkan selama 1 hari Dan ini sudah kering Saatnya kita pasang Dan hasilnya seperti ini setelah kita pasang ya lor Ini efek dibawah sinar matahari Seperti ini untuk efek dari motif carbon forget nya Dengan kombinasi warna karbon hitam dan biru Dan ini setelah kering hasilnya seperti ini ya lor Mantap Garang dan juga gahar ya lor Meskipun hanya menggunakan barang yang tidak terpakai untuk membuat motifnya Nah oke lor Hasilnya seperti itu ya lor Jadi ini kita buat carbon forget dari bahan yang tidak terpakai Yaitu dari bahan potongan atau bekas limbah dari carbon fiber yang tidak terpakai Kita cincang Ini kombinasi warna karbon hitam dan juga biru Seperti ini hasilnya Untuk cara penempelannya seperti tadi ya lor Yaitu menggunakan resin Oke lor terima kasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat Jangan lupa makan, ngopi dan juga terus berkarya pastinya Jaga kesehatan, jaga pacarnya biar tidak ditikung teman kalau punya Di subscribe biar tidak ketinggalan Dan nantikan terus video-video seputar pengecatan dan airbrush dari kita di channel ini Selamat mencoba dan mempraktekannya di rumah Terima kasih dan thank you